Di sini kita klik sumber dana, kemudian kalau ada tulisan belum ada bulan aktif BKO, silahkan buka aktifasi. Ini totalnya adalah berapa tadi? Nah di sini kita masukkan belanja ATK kita, ini adalah Rp. 800.000 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial lagi tentang cara mengerjakan RKs, ya mana di sini setelah kita itu menyelesaikan pembuatan RKS perubahan dan juga telah disetuju ya untuk RKS perubahan kita, maka langkah berikutnya itu kita melakukan pengisian BKO di tahap 3. Nah sobat-sobatnya di sini kita persiapkan untuk mengisi BKO di tahap 3, ini adalah kita siapkan yaitu RC atau rekening koran di sekolah kita. Ini adalah untuk rekening koran di sekolah saya, nah ini untuk tahap 3 itu adalah mulai bulan September, kemudian Oktober, kemudian November dan juga Desember. Untuk saat ini, untuk yang Desember ini belum bisa teman-teman, kalau misalkan kita ambil ya, karena RC kita di bank itu bisa diambil itu pada bulan setelah berjalan teman-teman. Nah di sini kita cek juga pada bagian RC ini, apakah di sini ada transaksi atau tidak, kalau misalkan ada, nanti kita akan memasukkan pada bagian aktifasi BKO teman-teman. Oke, di sini kita akan mengisi BKO di tahap 3, khususnya kita isikan di bulan September dulu ya. Kemudian yang kedua, ini kita siapkan konsep dari RKS kita, yang mana dulu kita ketika mau membuat RKS itu tentunya teman-teman membuat konsep ya. Nah ini konsep nanti di bulan September, ini adalah belanja yang saya lakukan, belanja yang saya beli, saya belanjakan, dan sudah ada nota dan juga kwetansinya, maka di sinilah nanti yang akan kita isikan. Jadi untuk bulan September, belanja di bulan September ini nanti akan kita isikan semua. Nah ini ada langgaran majalah, kemudian di sini UKS dan lain sebagainya. Nah pokoknya belanja apa saja yang ada di bulan September, ini kita isikan. Baiklah teman-teman, setelah kita mempersiapkan, yaitu RC dan juga konsep pengisian kita, yaitu dari nota juga kita siapkan, ini berikutnya kita buka aplikasi RKS kita. Nah berikutnya teman-teman, setelah sampai sini, maka kita mengisi BKO. Mengisi BKO itu pada bagian petata usahaan, nah ini kalau misalkan kita ulangi dari awal ya, dari awal dashboard, ini kita ulangi dari awal dashboard, kemudian di sini teman-teman klik bagian petata usahaan, kemudian teman-teman mengisinya pada bagian BKO. Nah di sini, kalau misalkan teman-teman di sini ketika pilih bus regular perubahan, nanti ada pemberitahuan, di sini kita klik sumber dana, kemudian kalau ada tulisan belum ada bulan aktif BKO, silahkan buka aktifasi. Memang seperti ini teman-teman, karena kita untuk mengisi BKO di bulan September, ini kita harus mengaktifkan BKO dulu. Ini kita klik OK, berikutnya kita klik di sini pada bagian aktifasi BKO. Nah di sini, kita klik di sini sumber dana, bus regular perubahan. Nah sekarang kita aktifkan dulu untuk bulan September. Cara mengaktifkan BKO bulan September, supaya kita bisa mengisi BKO di September, ini kita klik di sini, kita klik sekali. Kemudian apakah Anda yakin bulan September akan diaktifkan, ini kita klik yes. Nah dengan demikian, kalau misalkan di sini sudah ada centang 1, ini teman-teman kita sudah aktif ya untuk BKO-nya. Kemudian langkah berikutnya setelah kita mengaktifkan BKO bulan September, di sini ada tulisan penerimaan transfer. Nah ini maksudnya, ini adalah apakah di bulan September, ini kita menerima transfer dari dana bus pusat atau tidak ke sekolah kita. Kalau ada ini kita isikan, kalau tidak ya tidak. Kita cek di rekening koran kita. Ini pada bulan September, pada bulan September di RC ini tidak ada teman-teman ya. Nah di sini 0, semuanya 0, tidak ada transaksi sama sekali. Berarti di sini, untuk di September ini kita tidak perlu menasukkan transfer. Nah di sini untuk yang ada transaksinya di sekolah kami, ini adalah berstahap 3, itu cairnya pada bulan Oktober. Nah untuk bagaimanakah cara untuk memasukkan dana ini di bulan Oktober, silahkan nanti simak video saya setelah ini teman-teman. Oke, berikutnya di sini fix ya, tidak ada. Berikutnya kalau di sini sudah aktif, teman-teman jangan ditutup dulu teman-teman. Karena kalau ditutup, ini berarti tidak ada transaksi. Ini kita cek, pada bagian RK saya, di sini di September ini ada banyak transaksi ya, yang mana di sini harus saya isikan semua ini teman-teman. Nah ini ada belanja-belanja yang harus saya masukkan, jadi jangan tutup dulu. Nah karena saya ingin memasukkan dana itu, maka berikutnya di sini kita tutup. Tutup, kemudian kita isikan BKU, untuk mengisi BKU, di sini sudah kita aktifkan kan, kita klik pada bagian buku kas umum. Nah di sini kalau misalkan di sini belum muncul juga, maka teman-teman di sini kita log out dulu. Nah log out dulu, kemudian kita login lagi. Ini kita login lagi, kita buka RKAS kembali. Kita login lagi, jangan lupa untuk koneksi internet ini teman-teman selalu aktifkan ya. Nah sekarang kita cek di bagian petata usahaan, BKU. Di sini kita pilih super dana. Nah di sini sudah masuk ya teman-teman. Yaitu untuk pada bagian bulan ini. Nah ini adalah pada bulan September. Nah di sini saldo kas tunai yang ada pada bulan September, ini ada masih Rp1.600.000 sekian. Nah sekarang kita isikan BKU-nya. Nah di sini kita contohkan, yaitu yang pertama, di sini pada bulan September, di sini saya membeli, yaitu melakukan pembayaran ini teman-teman, yaitu langganan majalah ya. Langganan majalah pada bulan September, seharga Rp115.000. Nah di sini kita klik SPC, kemudian di sini bulan September itu kita ambil pada bulan ini tanggal berapa, kalau bisa jangan di hari Minggu atau tanggal merah. Saya pilih tanggal 1 September, karena di sini kalau saya lihat di kalender itu adalah Rp1.000.000. Oke di sini kita pilih kode rekeningnya. Di sini untuk majalah itu kita cari pada bagian apa. Ini adalah pada bagian jasa tenaga, tenaga listrik, nah ini teman-teman, langganan jurnal surat kabar majalah. Ini kita klik, nah ini. Kemudian untuk kegiatannya, kita pilih, ini adalah langganan majalah pada bulan September. Kita double klik, berikutnya untuk volumenya, di sini kita harus isikan, volumenya 1. Kemudian di sini berikutnya kita klik OK. Nah di sini sudah masuk ya, di sini teman-teman. Saldenya tinggal sekian. Sekarang kita cari lagi untuk anggaran yang akan kita SPC-kan. Nah di sini setelah langganan majalah di bulan September, ini apa. Ini ada, ini teman-teman, usaha kesehatan sekolah ya. Nah ini usaha kesehatan sekolah. Di sini kita masukkan, totalnya ada 400 sekian. Nah ini kita masukkan pada bagian SPC. Kita klik SPC. Kemudian di sini tanggalnya, ini disesuaikan. Kemudian, di sini saya masukkan kode rekeningnya kemarin itu adalah obat-obatan ya. Kita klik. Kemudian di sini kita pilih, usaha kesehatan sekolah. Kemudian di sini kita masukkan nama tokonya dulu. Toko Agung ini. Kemudian di sini berikutnya kita checklist ya. Checklist semua. Karena di sini ada dalam anggaran saya dan saya belanjakan pada bulan September semuanya. Nah di sini totalnya 407.900. Di sini kita cek. Nah ini totalnya adalah, juga sama ya, 443.900. Coba, kebanyakan teman-teman kayaknya. Kalau misalkan sudah oke, kita klik oke. Kemudian di sini pajaknya nggak ada, kita klik oke. Nah ini kita sudah berhasil mengisikan. Masih ada saldo Rp1.123.951. Kita lanjutkan. Berikutnya kita masukkan belanja alat tulis kantor. Dalam rangka kegiatan KBM ya. Nah ini kita masuk ke SPC. Kita klik di sini. Kemudian berikutnya, di sini kalau misalkan kita ingin mengganti tanggalnya, ini bisa kita ganti. Misalkan saya ganti tanggal 2. Maka di sini kita tinggal ganti aja. Kemudian di sini ATK. ATK kita klik di sini. Ini totalnya adalah berapa tadi. Nah di sini kita masukkan belanja ATK kita. Ini adalah Rp800.000 sekian. Kemudian kita ceklisnya disesuaikan dengan RKAS konsep yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pilih tokonya. Kemudian berikutnya di sini untuk nota ini kita sesuaikan ya. Tanggal 2, 2 September. Kemudian di sini kita ceklis, disesuaikan dengan belanja kita. Dan saya rasa di sini kita nggak boleh memecah nota, ini harus sama ya. Kita ceklis aja. Kalau misalkan nggak ada pengurangan, ini kita tinggal ceklis ceklis aja. Kalau misalkan ada, kita bisa edit. Berikutnya di sini kita masukkan nama toko. Untuk tanggalnya bisa kita sesuaikan ya, tanggal sesuai dengan notanya. Kemudian di sini kalau nggak ada pengurangan di masa berjalan, disesuaikan dengan nota sama, Ini kita tinggal ceklis ceklis aja. Oke, 872 ribu ya. Kemudian kalau sudah oke, kita klik oke. Kemudian di sini kita hilangkan. Kemudian kita klik oke. Nah ini sekarang kita sudah selesai untuk mengisi BKO di bagian kedua. Nah ini teman-teman, ini kita masih ada beberapa di bulan September ya. Nah di sini masih ada pengadaan alat pembelajaran dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sampai pada bagian ini. Berikutnya kita akan melanjutkan, yaitu untuk mengisi BKO setelahnya. Nah di sini, untuk saldonya ini tinggal 251.751. Nah ini nanti kita harus cukup-cukupkan. Kalau nggak cukup, ini nanti kita tutup untuk dilanjutkan di BKO bulan Oktober ya. Ketika dana BOS ini sudah cair teman-teman. Nah, untuk bagaimana kelanjutannya silahkan simak video saya setelah ini. Demikian sampai semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.